. . Dua orang maling motor terekam CCTV menyatroni area parkir, sebuah rumah susun di jalan penjaringan Sari Timur Rungkut Surabaya, pada Rabu malam, 4 Januari 2023. Akibatnya, motor Honda Beat, Bernopol L6118ZR, milik salah seorang penghuni rusun bernama Setio Handoko, 38 tahun, amblas. . Adik korban bernama Retna Yuwanasari, 33 tahun, mengatakan, kakaknya itu baru mengetahui motor amblas, saat hendak berpergian pada keesokan harinya, pada Kamis, 5 Januari 2023. Ternyata motor sudah tidak lagi terparkir di lokasi semula. Dan saat memeriksa rekaman CCTV di sejumlah titik area parkiran rusun, pelaku pencurian motor milik korban dilakukan oleh dua orang, yang beraksi secara berkomplot. Seorang pelaku yang bertindak sebagai eksekutor pencurian, tampak mengenakan kaos oblong lengan pendek, bercelana pendek dan bertopi. Sedangkan pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki motor sarana aksi, tampak memakai jaket berwarna gelap. Retna menduga, para pelaku memahami kondisi dan situasi area parkir rusun, pada waktu-waktu tertentu. Tidak ada benda berharga lain di dalam bagasi jog motor, namun kerugiannya ditaksir belasan juta rupiah. Insiden pencurian motor tersebut sudah dilaporkan oleh sang kakak ke kepolisian setempat. Retna berharap pelaku dapat segera dibekuk, agar insiden serupa tidak lagi terjadi kembali.